Halo semuanya Nah buat kalian siapa nih yang sering lewat ke jalur tiga wasa menuju ke Wafina Kalau yang udah sering lewat pasti udah tau kan kalau jalur ini sangat curam Jadi hari ini kita mau ngapain link? Oke, hari ini kita bakalan buat video yang berisi tentang tips-tips agar kalian terlindar dari kesilakaan tersebut Ikutin video kita ya Di jalur yang curam ini itu sering banget terjadi mataan guys Ngeri banget kan kalau melewatin jalur ini Jadi disini aku mau coba wawancarain salah satu warga dari desa tiga wasa ini Terkait tips dan trik untuk menghindari kesilakaan di jalur yang curam ini Nah disini kita udah langsung ada aja nanya tentang tips dan triknya Sebelumnya perkenalkan saya Arisa Yadi Salah satu warga desa tiga wasa ini Yang sangat sering sekali menemukan terjadinya kecelakaan di jalur kami ini Yaitu jalur tiga wasa menuju Lopina Tips atau trik untuk mencegah terjadinya kecelakaan Yaitu dengan cara mungkin dari Kalau kendaraan dari arah dan pasar menuju Lopina melalui jalur ini Mungkin bisa berhenti atau mendinginkan sejenak rem kendaraannya Di beberapa titik yang ada di desa kami ini Oke itu tadi tips untuk menghindari kesilakaan yang ada di jalur yang curam di desa tiga wasa ini Oke jadi yang selanjutnya ada gak saran dari ini terkait dengan mataan guys Atau tidak lanjut terkait dengan kesilakaan yang terjadi disini Mungkin dari pemerintah mungkin Pemerintah terkait bisa memasang pelang-pelang atau rambu-rambu Di beberapa titik yang lebih spesifik Oke next kita bakal nunjukin ke kalian Dimana aja sih titik pemberhentian yang bisa kalian gunakan untuk tempat istirahat Nah yang pertama ada Maikubu Salah satu sentral anyaman bambu di desa tiga wasa Jadi disini kalian bisa lihat pajangan-pajangan produk-produk anyaman dari desa tiga wasa loh teman-teman Bisa langsung kalian beli juga Next kalian juga bisa melihat pemeluar biasa di sepanjang jalur ini guys Sumpah ini bagus banget guys Kalian bisa cuci mata dengan melihat pemandangan disini Selain itu kalian juga bisa menikmati sejuknya kebun bambu yang ada di sepanjang perjalanan desa tiga wasa ini guys Sumpah ini tuh disini sejuk banget Ada banyak bambu yang hijau-hijau Pokoknya disini tuh rekomen banget untuk tempat istirahat kalian yang lagi berpergian dan perjalanan jauh Oke teman-teman itu tadi tips dan trik serta informasi dari kami berdua Semoga bermanfaat ya Dadah